Rak sandal saya, raknya dari besi, besi bulat ya, besi bulat Assalamualaikum Wr. Wb, selamat berjumpa lagi di channel saya Pazagrosir Ecer Habis belanja sandal teman-teman, perlengkapan di toko sembako itu macem-macem Bukan hanya telur yang lagi naik daun saat ini, lagi jelik banget Ada beras, ada bumbon, ada macem-macem dan minyak goreng dan sebagainya Tapi juga kita lengkapi dengan sandal Untuk teman-teman toko sembako, dicek tokonya, kalau kurang bisa tambah Semoga bisa menginspirasi teman-teman pemula khususnya ya, di toko sembako Ini saya habis belanja sandal, hari ini belanja sandal Kita lihat lebih dekat, oke Oke, kita bongkar, seharini Untuk sandal di desa, ini saya, yang saya pakai sendiri sandal sualu Produk terlaris, sualu sandal Oke bosku Kita juga jual ke setan Ke setan maksudnya Ini pelengkap ya teman-teman, kalau di toko saya Biasanya kalau tadinya ada orang tanya, besok saya belanjakan Jadi, biar kebutuhan konsumen itu terpenuhi Sepenuhnya, kalau bisa kita usahakan Kalau belum bisa, ya mungkin besok atau besoknya lagi Ini di tempat saya, eceran saya 10 ribu Kalau segini, saya jual 54 Sakpak mini isinya 6 Kalau saya jual grosir 54 ribu Kalau saya jual bijian, eceran ini 10 ribu Tuh Dua Tiga Empat Eh Salah Ini si kecil saya mau bantuin Ada lagi Berat Itu jangan ditindih Ini khusus swalu Jadi Yang paling legendaris disini Yang paling laris maksudnya Yang paling laris swalu Teman-teman Terima kasih Ada lagi sayang? Sini Yang disana masih satu Oke Udah Satu pak ini isinya 6 Harganya 54 ribu Beli selop-selopan ya Beli 4 pakan Kalau belinya Bijian, eceran 10 ribu Beli 1 gratis 1 Loh Oke beli 1 dapat 2 Sandal Sandalnya ada yang juga seperti ini Ini juga lagi ngetren Ini kita jual eceran 25 ribu Kita tata Rak sandal saya Raknya dari besi Besi bulat ya Besi bulat Agak mendekat aja Nanti siapa tau teman-teman Ada yang mau meniru Tempat sandal saya seperti ini Besi bulat Ini Harganya cuma 30 ribuan ya Besi bulat ini Yang paling tipis ya Kasian yang paling tipis Sama kawat yang kecil-kecil Kawat nomor 6 Nomor 6 Biasanya buat cincin di bangunan Itu Ini Yang rakitkan untuk ngelas Kalau saya sendiri Yang ngelas gak bisa Seperti ini Lebih dekat Bisa Jadinya seperti ini Ukurannya Tingginya ini Tinggi lubang ini 10 Eh 20 Sekitar 20 Lebarnya pas Sak sandal Jadi ukuran lebar Kita kasih Sak sandal Teman-teman Ntar bisa sesuaikan sendiri Untuk teman-teman Tuku sembako Tentunya Yang ingin Melebarkan sayap Eh melebarkan sayap Yang ingin Menambah dagangan Google Selamat menikmati Baru di tata Sudah payu Itu mas Di pojok Nah Jangan pilih Ya Jangan pilih Dewi mas Yang gede Itu gede Mas Nomor 10 Setengah Ya aku yang buka mas Kok mas Kanan keser Keling Satu di bawah Mas Acak-acakan mas Lagi bar tak Toto Tapi rong bar Paling besar itu mas Sepulai-pulai luruh Mas Hehehe Lagi sepulai-pulai Tol bacot Hehehe Hehehe Oh payunnya Oke setan Ratuku Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Dan Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Semoga bermanfaat Salam sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh